Intro Halo Sobat SGTV, episode kali ini Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai PKM Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Teknik Kimia Yang berkunjung ke sebuah kantor desa yang terletak di Desa Buaranjati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten Tim Ruang Mahasiswa menempuh waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai di lokasi Tujuan dari kegiatan PKM yang dilakukan oleh program studi S1 Teknik Kimia adalah memberikan pelatihan pembuatan virgin coconut oil atau VCO Dan sabun cuci piring cair agar masyarakat memiliki keterampilan serta disinfeksi masjid Asurur dan Kelurahan Buaranjati Agar masyarakat terhindar dari COVID-19 Baik, saya berkadi atas nama, mewakili dan persecutif dari Kepala Desa, Bapak Ura, Bapak Anies Arjun Syiwaha Saya cuma, ini kan ilbu ya, sebagai visual ini kan VCO ini kan sebagai arunca aruncuk ini ibu ya, kayak pembuatan minyak apa sih Tapi disini nanti ibu yang akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya dari kelapa sampai jepalut santan dan sebagainya Nanti yang lebih, apa namanya, yang lebih bisa menyampaikan ibu yang bisa menjelaskannya nanti tinggal Rekan-rekan yang ada disini bisa menjelaskan Kemudian dari saya ini sangat-sangat mendukung atas acara ini Tadi Paula menyampaikan ke saya Katanya silakan, kalau memang ini buat edukasi masyarakat Apa itu kan bisa membuka sebuah lahan, apa namanya, ekonomi Belum ekonomi itu sangat baik sekali buat, apa namanya, masyarakat Dan kemudian juga buat rekan-rekan yang memang mau membantu dalam progres nanti ke depannya Saya, apa namanya, memberikan sebuah harapan Mudah-mudahan sih ini dengan baik ibu ya, jadi berjalan dengan lancar, ya berkelanjutan Akhirnya mungkin cukup itu aja yang saya sampaikan, nanti ibu yang bisa menjelaskan ibu ya Terima kasih atas, apa namanya, waktunya Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang kita ketahui, manfaat dari virgin coconut oil ini antara lain Mendorong pembakaran lemak tubuh, meredakan kejang, memiliki efek antimikroba Menurangi rasa lapar, meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik Menendungi kulit dan rambut Tentunya, untuk para perempuan, minyak ini sungguh diminati Karena berhubungan dengan kecantikan dan juga perawatan tubuh Harga dari VCO ini mencapai ratusan ribu rupiah Karena harga yang tergolong mahal, tidak ada salahnya kalau kita bisa mencoba membuatnya sendiri Dan syukur-syukur menjadi penjualnya Lalu, bagaimana cara membuat sabun cuci piring dengan bahan baku yang sangat mudah ditemukan? Edukasi ini diberikan kepada masyarakat yang hadir di kantor desa Buaranjati Agar mereka dapat mempraktikannya langsung di rumah Selain mengurangi biaya belanja, cara membuatnya pun sangat mudah Saya Dr. Isa Broto Asmoro Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama Pertama, selalu siapkan masker cadangan Hand sanitizer dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19 Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap And for those who come from abroad We welcome you with open hand, open heart, and open mind Do please respect each other Care for each other Protect each other And be a responsible guest Follow the health protocol Nah, di dalam VCO terdapat asam laureat Apa itu asam laureat? Asam laureat adalah minyak jenuh Yaitu mengandung asam lemak rantai menengah Yang bisa kita sebut medium chain fatty acid Atau MCPFA MCPFA ini dapat merangsang pembentukan kolesterol baik dalam tubuh MCPFA juga Paling banyak terdapat dalam VCO murni Sedangkan laureat atau asam laureat Yang menyebabkan VCO bersifat antibakteri Disini apa perbedaan VCO dan minyak sayur Yang pertama adalah VCO dalam tubuh menghasilkan energi Sedangkan minyak sayur dalam tubuh menghasilkan energi Ada kolesterol juga Ada kolesterol dan lemak Lalu VCO lebih bening dan tak berwarna dibanding dengan minyak kelapa biasa Yang ketiga Kadar air dalam VCO lebih rendah dibanding dengan minyak kelapa biasa Dan tidak mudah berbau tengik Mengapa kita memilih VCO? Sebenarnya VCO ini di pasaran harganya sangat tinggi ya Di marketplace online itu sampai 100 ribu Lalu bahan baku yang murah dan melimpah Proses pembuatannya mudah Dan manfaat yang besar bagi kesehatan Di sini yaitu manfaat VCO bagi kesehatan Yang pertama menambah sistem kekebalan tubuh Membantu mencegah infeksi bakteri, jamur, dan virus Mengurangi bahaya kanker Memperbaiki pencernaan dan penyerapan makanan Dan menjaga kulit lembut dan halus Sedangkan untuk metode pembuatan VCO Ada pemanasan, fermentasi, pancingan, dan sentribugal Yang kita praktekan hanya pemanasan, fermentasi, pancingan Sedangkan sentribugal tidak Berikut adalah alat dan bahan Yang pertama pemilihan kelapa yang tua tapi tidak terlalu tua Terus tidak bertumbuh tunas di dalamnya Lalu disini untuk alatnya yang pertama sendok Untuk memisahkan antara virgin coconut oilnya dengan blondonya Yang kedua ini adalah gelas ukur Yang ini adalah selang yang dimana untuk memisahkan antara air dan blondonya Yang keempat adalah saringan dan beserta tempatnya Dan ini kapas Kenapa kami menggunakan kapas? Karena ini penyaringan sederhana saja tidak apa-apa Untuk memisahkan blondonya dengan minyaknya Ini hasil yang sudah dipisahkan atau sudah didiamkan beberapa waktu Hingga jadi seperti ini Nanti akan airnya dipisahkan Sekarang akan memisahkan airnya Terima kasih telah menonton Baik ini setelah dipisahkan dan disini air ini blondonya Jadi bisa kita lihat ini blondonya Dan ini airnya Nanti blondonya ini akan didiamkan selama satu hari Hingga terpisah menjadi tiga lapisan Yaitu minyak, blondonya, dan air Setelah ditunggu satu hari atau 24 jam Nanti akan terpisah menjadi tiga lapisan Seperti ini bisa dilihat Oke, baik Disini sudah terpisah menjadi tiga lapisan Yang bawah ini adalah airnya Yang tengah adalah blondo Yang atas adalah minyak Tapi kita akan mengambil minyaknya Untuk dipisahkan dari blondo dan airnya Berikut adalah proses pemisahan disini Karena diameter dari wadahnya begitu kecil Karena ini menggunakan sendok saja Agar dapat diambil minyaknya Ada yang banyaknya gak? Disini Ada tapi udah lama Ya Ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan kita gunakan garam dapur ini berfungsi untuk pelarut teksafon Karena teksafon sini mengental, jadi kita butuh pelarut untuk melarutkan sabun cuci piring ini Karena kita akan membuat sabun dalam bentuk cairan Selanjutnya kita tambahkan eta, 1 gram Nah eta disini kita gunakan sebagai pengawet sabun cuci piring Karena setiap produk itu pasti mempunyai daya simpan atau masa keadaan luarsa Sehingga kita menggunakan eta untuk pengawet dalam sabun cuci piring yang kita buat ini Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata Sembari diaduk kita bisa menambahkan air sebanyak 900 ml Kita tambahkan secara perlahan Sembari ini kita aduk perlahan, kita tambahkan fum booster sebanyak 10 gram Fum booster disini untuk menambah busa agar melimpah Kita tambahkan air secara perlahan Kita tambahkan air secara perlahan Terima kasih kerana menambah busa Nah, fragrance oil yang kita gunakan di sini untuk menambahkan aroma sehingga selain mengangkat kotoran, yang kita bersihkan juga akan wangi. Setelah itu, kita tambahkan pewarna makanan sebanyak 5 tetes. Setelah ini selesai, karena di sini kita membuat sabun cuci piring, pada umumnya kan transparan, jadi ini kita bisa endapkan atau bisa kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu, bisa kita pindahkan ke wadah botol penyimpanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain mengedukasi bagaimana cara membuat VCO dan juga sabun cuci piring, jangan keluar rumah, hindari kontak dengan orang lain, sayangi diri Anda dan keluarga. Selain mengedukasi bagaimana cara membuat VCO dan juga sabun cuci piring, tim PKM hasiswa dari program S1 Teknik Kimia juga melakukan disinfeksi terhadap bangunan kantor Desa Buaranjati dan Masjid Jami Asuruh, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan penyemprotan ini juga wujud kepedulian kita terhadap pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Anies Biwa HSE, Kepala Desa Buaranjati. Anggapan saya, kegiatan di Desa Buaranjati cukup baik untuk mempromosikan kepada masyarakat Desa Buaranjati tentang pembuatan minyak coconut oil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga Desa Buaranjati, terutama buat ibu-ibu. Terima kasih kepada rekan mahasiswa Universitas Pemulang yang telah mengadakan acara coconut oil di Desa Buaranjati. Mudah-mudahan Universitas Pemulang lebih maju dan lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sipinur Hidayah. Saya masih semester 7 Universitas Pemulang, program studi teknik kimia. Tadi kami sudah melakukan pembuatan VCO dan selanjutnya kami juga melakukan pembuatan sabun cuci piring cair. Di mana sabun cuci piring cair ini berfungsi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu. Ada pun bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sabun cuci piring cair ini sangat mudah dan sangat terjangkau. Apalagi di toko-toko kimia itu sudah banyak yang menjual. Yang pertama ada teksafon. Teksafon di sini kita gunakan sebagai pengangkat kotoran. Selanjutnya kita gunakan NACL atau kita juga bisa menggunakan garam bakur. Itu berfungsi untuk pelarut dari si teksafon. Selanjutnya kita menggunakan sodium sulfat. Nah, sodium sulfat di sini berfungsi untuk mempercepat proses pengangkatan kotoran. Selanjutnya kita menggunakan juga EKTA. EKTA yang kita gunakan di sini untuk bahan pengawet dari pembuatan sabun cuci piring cair yang sudah kita buat. Selanjutnya kita juga menggunakan FUMUSTER. Nah, FUMUSTER di sini kita gunakan untuk menambah busa atau memperbanyak busa. Selanjutnya kita menggunakan FRIGENESS OIL beraroma CITRUS seperti pada sabun cuci piring cair di luaran. Selanjutnya kita juga menggunakan pewarna alami. Kenapa kita menggunakan pewarna alami? Karena ini kan kita konsumsi untuk sehari-hari. Maksudnya kita tergunakan untuk sehari-hari sehingga semua bahan yang kita gunakan di sini adalah alami. Sabun cuci piring cair ini juga berfungsi untuk selain mengungkat kotoran juga dapat mengurangi limbah rumah tangga. Yang kedua untuk mengurangi pengeluaran. Yang ketiga untuk menambah nilai ekonomis jika ibu-ibu atau masyarakat melakukan pembuatan sabun cuci piring cair ini. Sehingga menambahkan pendapatan. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh perangkat desa Buaran Jati yang sudah mengizinkan dan sudah memfasilitasi kami dalam melakukan PKM di Buaran Jati ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh dosen yang sudah menampingkan kami, yang sudah membimbing kami. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh masyarakat yang sudah menghadiri atau yang sudah mengamati edukasi yang sudah kami berikan di PKM pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merkenalkan nama saya Budi Indra Wijaya dari program studi teknik kimia Universitas Pamulang. Di mana saya selaku dosen pembimbing dari mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hari ini. Ya Alhamdulillah kami sudah melaksanakan PKM terkait dengan sabun cuci piring cair. Kemudian ada juga VCO termasuk di infeksi di dalamnya. Dan Alhamdulillah juga mahasiswa melaksanakannya dengan sangat baik. Dan terutama juga banyak antusias dari juga warga di desa Buaranjati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa Buaranjati atas ketersediaan tempat. Kemudian antusiasme terhadap pelaksanaan kegiatan kami hari ini. Dan kami berharap mudah-mudahan ke depannya apa yang kami sampaikan hari ini, materi terkait yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Dan dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada warga sekitar. Sehingga nanti juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Fasuhari. Saya dari program studi teknik kimia. Saya sekarang semester 7. Untuk hari ini kami ada mengadakan agenda PKM. Pengadilan kemampuan masyarakat di Buaranjati. Kecamatan Sukadiri. Untuk hari ini kita berkumpul sama teman-teman dan dosen-dosen itu di kampus. Sekitar jam 7. Lalu kita berangkat bersama. Kira-kira sampai di sini dalam estimasi perjalanan sekitar setengah 9. Dan kita baru melakukan kegiatan PKM-nya. Untuk kegiatan ini apa saja sih? Di sini kita pelatihan pembuatan VCO. Pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Lalu ada proses diinfeksi di area pelurahan dan masjid. Tadi kita melakukan pelatihan pembuatan VCO. Nah VCO itu apa sih? VCO adalah virgin coconut oil. Di sini kita membuat virgin coconut oil atau VCO ini. Bahan-bahan yang kita perlukan itu ada kelapa dan air. Nanti kelapa ini akan dibuat santan. Setelah itu lalu kita diamkan beberapa saat sampai airnya itu terpisah dengan gumpalan coconut-nya gitu. Kelapanya. Setelah itu kita pisahkan air dengan tadi coconut itu atau blondo lah biasa orang sebutnya ya blondo. Nah nanti setelah kita pisahkan airnya. Nanti kita diamkan lagi untuk selama sekitar 1 hari sampai menghasilkan minyaknya. Nah kenapa sih kita melatih pembuatan VCO ini? Karena VCO ini adalah bisa bilang sumber ekonomi ya. Karena kita hanya menggunakan air dan juga kelapa aja. Jadi murah banget bahannya. Dan harga jual VCO itu juga termasuk tinggi. Jadi bisa menambah keuangan gitu dari warga-warga di sini. Lalu manfaat VCO itu apa aja? Manfaat VCO itu bisa untuk kesehatan ya, untuk menambah imun. Karena dari kandungannya itu juga VCO ini tidak ada kores telur dan minyaknya. Karena gak seperti minyak sayur. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih untuk para warga dari desa Buaranjati. Dan juga untuk staff-staff yang telah menyediakan tempat, lokasi untuk kami pelatihan. Semoga ilmu yang kami sampaikan, kami pelatihan di sini itu dapat bermanfaat. Sebagai bagaimana semestinya. Sehingga dapat berkembang lagi. Untuk padang masyarakat di Buaranjati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Almadillah. Dari Prodi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Pada PKM hari ini, kami selain melakukan pembuatan VCO, pembuatan sabun cuci piring, kami juga melakukan penyemprotan desinfeksi di desa Buaranjati. Nah, pada penyemprotan desinfeksi ini, kami menyemprotkan di dalam ruangan desa, terus di lokasi-lokasi sekitar desa ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi adanya bakteri-bakteri atau virus penyebab penyakit. Manfaatnya adalah sebagai penyuluhan dan juga kita dapat membantu masyarakat sekitar agar terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Terima kasih kepada perangkat desa Buaranjati yang telah menerima kita semua dan menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam PKM hari ini. Dan juga untuk masyarakat sekitar yang sudah hadir dalam acara PKM kami. Juga tidak lupa untuk dosen-dosen kami, dosen Universitas Pamulang yang sudah membimbing dan menemani kegiatan kami kali ini. Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa program studi S1 Teknik Kimia ini bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswanya. Selain mewujudkan tridharma perguruan tinggi, mahasiswa juga belajar bagaimana caranya ia berbicara di depan publik dan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Semoga dengan kegiatan PKM yang telah dilakukan dapat berguna khususnya bagi desa buaran jati, bagaimana caranya membuat VCO dan juga membuat sabun cuci piring. Sahabat SJTV, tim ruang mahasiswa kali ini undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan mahasiswa lainnya. Salam Ruang, Mahasiswa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!